Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sepertinya gue belum nonton Belum nonton kan ini kan Benar ya Ada Varel Nyanyi apa sih Aduh kalau disuruh nonton aja Harusnya bagus nih Gue gak dikasih tau nih Dia nyanyi apa Konser Aduh Oke iya iya Nonton aja Kita lihat nih Varel lagi ngapain Let's jump to the video Kita lihat seperti apa sih Penampilan Varel Selamat malamai Kasih pokor lebih Oh my god Oh my god This is good This is good Ini bener-bener live Kita bisa lihat suara Varel seperti apa Oh iya Ini bahannya gue ambil Dari Youtubenya Iman Imam Imam 17 Jadi kalian bisa support juga dia Jadi support ya channel-channel yang memang memuat Varel ya Karena Dengan begitu pemberitaan Varel kan jadi makin banyak di Youtube dan bisa bertahan lama di pemberitaan gitu kan Salah-satunya channel ini Silahkan di support Bisa melintir-melintir juga loh Oke Cengkok Cengkok banget ini Pake cengkok pake cengkok yang ngerekam masuk rumah tapi memang di varel ini memang bener-bener sudah teruji ya hanya acapella seperti ini kak, saya ini bicaranya acapella kalau jenis musik seperti ini tanpa ada musik latar ya jadi bener-bener mengadalkan kekuatan suara jernih suaranya, jernih suaranya artikulasinya bener-bener enak gitu jadi gue sih ngeliat masa depan varel ini ke depan bisa makin cerah ya yang menjadi kendala mungkin gini ke depannya pasti varel akan mengalami perubahan suara jadi nanti suaranya dewasa, akhirnya balik itu akan pecah yang melengking-melengking itu mungkin bisa juga berkurang gue gak tau nanti akan lebih gede gak basnya biasanya kan nanti suara itu biasanya agak membesar ya akan pecah gitu ya tapi untuk dasarnya sudah seperti ini ke depannya ya pasti tetap bagus gitu ya pasti akan tetap bagus dan dengan latihan terus-menerus latihan vokal dan juga di eksplor lagi kemampuan varel bisa keren sih suaranya bisa lebih keren lagi nanti dewasanya dan pemilihan genre dia bila bertahan di lagu-lagu koplo juga menurut gue itu juga potensinya besar ya karena kita lihat Denny Chanan itu luar biasa bahkan di Youtube itu sering mau dominasi juga untuk trending dalam arti bahwa lagu-lagu Jawa pun tidak kalah dengan lagu-lagu Indonesia atau lagu-lagu asing gitu kan yang memang diminati banyak orang gitu kan intinya kan ada peminatnya dan peminatnya varel kita sudah tahu bahwa besar banget peminatnya varel setiap dia di acara di TV atau misalkan dia ada acara di mana gitu terus gue bikin reaksinya itu view nya gede banget jadi memang bener-bener masih banyak orang yang mengikuti perkembangannya varel ada pesanan ayo pake cengkok ya aduh pake saus ya bang kayak jajan ini jajan basho bang jangan pake cengkok ya pake bawang bang terus cukanya dikit aja abangnya bingung bihunnya separoh ya tadi ya aduh coba tau gak gue tuh punya feeling ya gue punya feeling gak tahu ya apakah bener atau enggak ini kan feeling ya penilaian gue varel ini sampai dengan sekarang dia tidak terlalu notice terlalu tahu bahwa dia punya potensi yang sangat besar dia tuh masih belum sampai situ gue yakin tapi dia cuma tahu bahwa gue nih peminatnya kok bertambah ya kok banyak ya gitu kan besar ya peminat gue tapi dia sendiri nih sebenernya belum sadar potensinya bahwa potensi itu gede banget gitu kan makanya itu terlihat dari bagaimana dia berperilaku seperti gini ya dia disuruh apa aja ya manuk aja ikut aja gitu kan yang tidak merasa yang udah deh biarin deh gue nyanyi deh sama gue gitu kan ada yang kayak gitu kan punya pride yang berlebih yang udah terserah dia mau nyanyinya kayak gimana gitu tapi disini varel ya satu karena mungkin dia anak-anak juga gitu kan jadi dia belum tahu seberapa besar sih dampak seorang varel gitu kan dari dia bernyanyi begini nih sudah istilahnya bisa menghasilkan uang untuk dia sebenernya gitu tapi dia tidak pelit makanya disuruh orang nyanyi ya dia nyanyi nyanyi aja ya nyanyi aja gitu istilahnya ngikutin aja gitu dan ya ya seneng sih seneng sih gue tuh seneng lihat-lihat perkembangan dia sampai dengan di posisi sekarang akhirnya 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 kalau selesai selesai apa itu garus? apa itu garus? dia juga gak tahu padahal itu gak tahu gue juga kata apa itu garus? garus Itu itu guys, sudah itu selesai Jadi ya Ya apapun yang Varel lakukan sekarang Menjadi spotlight Jadi kemarin tuh yang paling gue seneng banget Di acara MNC Yang pertama disitu Sepertinya memang Varel diberikan tanggung ya Karena ada di salah satu stasiun televisi Yang nyanyi cuma sepotong-sepotong gitu kan Yang kayak coba pelengkap aja gitu Varelnya Nah sementara di MNC TV Atau Indonesia ya Itu bener-bener sepertinya memberikan Tempat atau media Atau panggung untuk Varel Dimana dia bisa bener-bener Menampilkan kemampuannya gitu kan Durasinya juga panjang Banyak lagunya gitu Dan yang keren lagi adalah Gue suka banget adalah kemarin dia membawakan Single terbarunya Si kecil aku ya Ya disitu kan dibawakan pertama kali di stasiun televisi Keren Keren Itu yang gue pengen tuh sebenernya Bahwa dia tuh punya single-single banyak Yang bisa di-up sebenernya Di kesempatan pada saat mangu-manggu Sebenernya adalah Salah satu media untuk dia mengenalkan Bahwa dia punya single gitu kan Ya walaupun vibe-nya Ataupun demand-nya Itu gimana dimasukin dong Tambah kaget lagi kemarin Ternyata di MNC Muncul juga single-nya dia Yang si kecil aku Jadi ya Good job Varel Dan mudah-mudahan lagu-lagunya Varel Single-single-nya Varel Juga tidak kalah hebat Dan tidak kalah demand-nya Atau permintaannya Dibandingkan lagu-lagu yang memang Memang bagus ya Udah melekat banget Itu udah Varel banget sih Menurut gue udah Udah Varel banget Kalo lagu Ujodibanding Ke Tiara Itu kayak berasa Kayak itu udah lagunya dia Gitu Well, I think that's it guys Thank you for all for watching me Sehat-sehat ya Buat kalian semua Tetap dukung si Varel Apa ya Dan Terima kasih juga sudah Men-support Channel gue ini Dan ya itu aja Sehat-sehat buat kalian semua Sampai ketemu di video-video yang lainnya He's a wrap Bungkus Sub indo by broth3rmax